Informasi berikutnya saudara, para siswa sekolah dasar di Semarang, Jawa Tengah memanfaatkan sampah plastik menjadi karya seni yang bernilai ekonomi. Dari sampah plastik, para siswa bisa menciptakan pakaian, hiasan dinding, dan juga potan aman. Nah, kira-kira seperti apa hasilnya? Berikut liputannya untuk Anda. Berjalan sambil berlenggak-lenggok bak model, para siswa sekolah dasar negeri Sampangan 01 Semarang ini menampilkan pakaian dari limbah plastik. Pakaian ini terbuat dari bukus makanan ringan dan tas yang dikenakan dibuat dari kantong plastik. Selain pakaian dari sampah plastik yang ditampilkan, para siswa juga membawa hasil karya dari sampah plastik lainnya, seperti vas bunga, toples dari botol mineral, mainan anak-anak, dan hiasan dinding dari sendok plastik bekas. Pihak sekolah yang menggelar pameran karya siswa mengapresiasi hasil karya para siswa yang semuanya terbuat dari sampah plastik. Kegiatan P5 ini bagi anak-anak dinding kita. Ini sebagai respon terhadap program kurikulum dari sekolah Merdeka. Dan Alhamdulillah SD Sampangan 01 dipilih sebagai sekolah penggerak. Nah itulah untuk maka ide-ide, edukasi, edukasi yang disampaikan oleh kepada anak-anak, ide menampilkan hasil-hasil karyanya di dalam kegiatan ini. Salah seorang siswa mengaku senang bisa ikut serta dalam acara ini. Dengan sampah plastik, ia bisa berkreasi membuat hasil karya yang bernilai ekonomis. Ini membuat lampu yes. Saya membuat lampu ini berkelompok. Cara membuatnya, biasanya ditata dulu beseninya. Kalau sudah ditata, ambil buka mencari sendok bekas. Setelah sudah, golep yang ada di dalam itu diwarnai. Dan terus dikasih botol dan di situ, sedoknya di dalam untuk cek-ceket. Karya siswa yang memanfaatkan barang bekas, terutama sampah plastik yang disulap menjadi barang bernilai ekonomis ini, bisa menjadi solusi untuk mengurangi sampah limbah rumah tangga. Diharapkan kegiatan ini bisa dicontoh sekolah lain dan masyarakat luas untuk memanfaatkan sampah plastik yang ada di lingkungan sekitar. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah